Pemirsa kepercayaan publik terhadap kinerja Polresta Kendari meningkat. Berdasarkan analisa dan evaluasi Pol da Sulawesi Tenggara, kinerja Polresta Kendari berada pada posisi pertama 86,16 persen, atau tingkat kepuasan sangat baik. Sejak dilantik sebagai Kapolresta Kendari, Kombes Pol Muhammad Eka Fatur Rahman langsung menunjukkan komitmennya bekerja melayani masyarakat. Komitmen dan konsistensi ini membawa Polresta Kendari tahun 2020 ini menempati posisi pertama yang memiliki kinerja memuaskan publik. Analisa dan evaluasi Pol da Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu, Polresta Kendari menempati posisi pertama dengan nilai 86,16 persen, atau tingkat kepuasan publik sangat baik. Capaian ini tidak membuat Kapolresta Kendari Kombes Pol Muhammad Eka Fatur Rahman berpuas diri. Menurut Eka Fatur Rahman, di markas berimu pesenin pagi, capaian ini justru menjadi tantangan dan motivasi untuk lebih memaksimalkan kinerja personil Polresta Kendari dalam melayani masyarakat serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Kendari. Capaian ini juga tidak lepas dari peran masyarakat Kota Kendari, cepat melaporkan setiap kejahatan yang terjadi di lingkungan masing-masing. Apa namanya motivasi kita? Tidak puas dengan hanya di lingkungan masyarakat itu kami maksimalkan kepercayaan ini apa yang diamanakan kami bahwa untuk menjaga situasi kampimas yang ada di Kota Kendari ini kami sangat-sangat konsisten, komitmen dengan semua apa yang menjadi keluhan warga, komplain terhadap Kedari-Kedari Kami perbaiki. Kami mohon dukungannya, koreksinya juga bila ada kekurangan kami, kami sebagai manusia siap diberikan masukan. Kapolesta Kendari, Kombespol Muhammad Eka Fathur Rahman mengimbau masyarakat tetap berperan aktif membantu menciptakan kampimas dan memberikan kritik serta saran terhadap kinerja personil Polresta Kendari dalam memberikan pelayanan. Dari Kendari, Mutarudin Anews melaporkan. Terima kasih telah menonton!